POS Indonesia terus meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pada lini produk jasa yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi di segala bidang. Terbaru PT. POS Indonesia Persero berkolaborasi dengan Badan Pengelola Masjid Istikal atau BPMI. Penandatanganan kesepahaman ini atau MOU kedua pihak ini berlangsung di lapangan Masjid Istikal dalam suasana informal. BPMI menggandeng POS Indonesia untuk mendukung program kerja dari Istikal Global Fund atau IGF, acara penandatanganan berlangsung santai yang diawali dengan apel pagi. Kesepakatan kerjasama antara perusahaan BUMN tertua di Indonesia yang diwakili oleh Direktur Utama PT. POS Indonesia Persero, Faisal Rahmat Jumadi, dan BPMI yang diwakili Imam Besar Masjid Istikal, Nazruddin Umar, dituangkan dalam pembubuhan tanda tangan. Pertama saya mendukung penuh karena PT. POS Indonesia ini adalah lembaga ekonomi tertua di Indonesia, sudah lebih 200 tahun usianya. Karena itu saya mendukung untuk kita kerjasama. Kenapa? Karena Masjid Istikal sebagai masjid negara yang diminta untuk memberikan semacam guidance terhadap seluruh masjid tamu salah disuruh di Indonesia. Nah disini kita bisa melakukan kerjasama antara lain. Misalnya, masa depan masjid di Indonesia itu bukan hanya tempat ibadah, tapi itu juga sekaligus sebagai tempat untuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan hajat pokok masyarakat. Bukan saja hajat spiritual dalam bentuk pelaksanaan ibadah, tapi juga ekonomi dan pendidikan masyarakat seperti masjidnya Nabi kan. Ya, masjid untuk memberdayakan umat. Aplikasi POSPE menghadirkan fitur pembayaran zakat, infak, sodakoh, dan wakaf atau zifak. Intinya MOU adalah di dalamnya saling memanfaatkan potensi masing-masing pihak. Jadi bagaimana Masjid Istikal, pengurus besar Masjid Istikal bisa memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki POS di empat portfolio bisnis. Dan demikian juga POS bisa memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki Masjid Istikal ya. Karena luar biasa ternyata, di sini ada berbagai fasilitas, ada sekolah, ada madrasah yang mungkin nanti bisa kita kerjasamakan lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi kami. Saya rasa itu MOU-nya. Seremonial MOU ini dihadiri Direktur Utama IGF Mulyonology, PLT Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan POS Indonesia Tonggo Marbun, SPV Financial Service Else and Marketing PT POS Indonesia Persero Harisusen, dan Satgas Bansos PT POS Indonesia Hendra Sari. Ini dengan masuknya PT POS yang melalui POS P ini, saya kira ini instrumen digital yang sangat efektif untuk kita kembangkan. Tidak hanya kita untuk memanfaatkan secara internal di Masjid Istikal, tapi bagaimana membangun konektivitas ini. Menjadi Istikal, menjadi apa inisiator, menjadi benchmark di sini, yang kemudian nanti kita kembangkan pada masjid-masjid lain. Dan ini saya kira potensi pengembangan ekonomi umat itu sangat besar. Kalau secara internal di Istiqlal sendiri, kita visitornya per hari ya itu 2.000 sampai 5.000. Bahkan kalkulasinya itu bisa lebih besar lagi, karena kita di sini punya madrasa, punya PKU, GPE yang pengadaran ulama, dan kita sendiri untuk karyawan di Istiqlal itu sudah hampir 500 orang. Artinya ini captive market yang kita harus fasilitasi, dan itu tidak hanya domestik, internasional. Karena itu, fasilitas-fasilitas yang ada di sini, itu harus mewadahi semua, memfasilitasi. Mulai dari yang grassroots-nya, yang middle-nya, sampai visitor. Karena dari menteri, kemudian duta-duta besar itu, mereka hampir setiap hari ada di Istiqlal, ada yang berkunjung. PT POS Indonesia juga akan mempertajam bentuk kerjasama dengan Istiqlal. Hal ini dikarenakan Istiqlal tidak sekadar masjid atau tempat ibadah saja. Istiqlal ini ternyata sentra aktivitas, bukan cuma juga orang beribadah, tetapi juga punya tugas yang mulia. Mereka menjadi koordinator masjid-masjid di seluruh Indonesia dalam hal tertentu. Nah, kami bisa membantu mereka di dalam misalnya pengiriman majalah Istiqlal atau apapun, kemudian Istiqlal ini juga bukan sekedak. Ternyata tadi kita sama-sama dengar, mereka punya tanggung jawab mulia juga buat umat di sini. Di sini ada 5.000 orang setiap Jumat. Kalau tidak hari Jumat, sekitar 1.000 orang. Nah, jadi itu traffic. Kalau buat jasa keuangan itu traffic. Mungkin karena kita tidak punya kris di sini ya, tapi dengan kris saja memperbanyak kris di sini saja itu sudah jadi satu potensi buat kita orang bisa berwakaf dengan mudah atau bersedekah di masjid ini. Terkait dengan pemberdayaan umat, hal senada diungkapkan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ngebayangkan, kalau 250.000 jamaahnya Istiqlal setiap hari Jumat gitu ya, mereka menggunakan jasa Istiqlal. Pertama, kalau berjual beli melalui fasilitas Istiqlal, halal. Tidak ada campur baurnya dengan hal yang haram. Yang ketiga, membeli sambil beramal. Nah, jadi enak kan ordernya melalui Istiqlal diantarkan oleh PT. POS. Tepat, cepat, terpercaya. POS Indonesia juga akan menyasar secara masif generasi milenial yang mengusung tagline generasi baik, generasi POSPE. Hal ini menjadi relevan karena mayoritas pengguna POSPE berasal dari generasi milenial. Harapannya kampanye ini akan meningkatkan kepedulian generasi milenial untuk menyalurkan sifat melalui POSPE.